Dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bagai di atas angin. Kabar terbaru, Prabowo rencananya akan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yidoyono, dalam rangka membahas tentang koalisi besar. Manuver apa yang sedang disiapkan? Mungkinkah Gerindra akan menggoda Demokrat untuk mengikuti jejak PKB mendukung Prabowo? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami, Koordinator Sekber Relawan Prabowo Presiden, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Apa kabar? Selamat sore, Seneani. Ya, Pak Riza, sebelum membahas mengenai dukungan PKB kepada Pak Prabowo, saya ingin tanyakan tanggapan Anda dan tanggapan Partai Gerindra terhadap hasil survei Pak Prabowo yang terus meningkat elektabilitasnya. Jadi yang pertama tentu kami senang, bersyukur. Selain setelah memang Partai Gerindra dengan Partai PKB membangun satu koalisi kebangkitan Indonesia Raya dan masing-masing partai mengusung ketua umumnya masing-masing sebagai capres, Pak Prabowo sebagai capres, Kak Imin sebagai capres. Dan Alhamdulillah, kami berterima kasih PKB yang saya tahu, saya dengar, bersepakat mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Ini tentu satu energi yang baik dan energi positif. Dan ini juga tentu berdampak pada hasil survei. Yang kedua, juga kami berterima kasih dan bersyukur kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang memilih Pak Prabowo melalui survei-surveinya. Insya Allah pada waktunya nanti ini akan terus bergerak naik hasil survei. Dan tidak hanya hasil survei di atas kertas, tapi juga pada tanggal 14 Februari 2004, semua seluruh rakyat Indonesia berbonong-bonong hadir di TPS, TPS, di rumahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing untuk memilih Partai Gerindra dan juga untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2004-2009. Insya Allah, terima kasih. Ini adalah satu keberkahan bagi bangsa Indonesia. Kita akan memiliki sosok pemimpin, sosok toko yang bibit bobotnya sangat baik, yang cerdas, orangnya yang tulus, orangnya yang berhati baik, yang bijaksana, yang dermawan, yang memiliki kemampuan komunikasi empat bahasa asing, yang berkelas dunia, Bapak Prabowo juga, orang yang tidak pernah mementingkan diri pribadi, golongan maupun partainya, tapi selalu saja berjuang sampai dengan titik perhabisan untuk pengabdian bangsa dan negaranya. Beliau memiliki partai yang seperti saya sampaikan, yang pertama adalah tulus, tegas, tangguh, terpercaya, dan terbukti. Semuanya, semuanya kelebihan ini insya Allah akan didamabaktikan untuk kepentingan bangsa negara. Dan Pak Riza, bahkan di salah satu hasil survei, Pak Prabowo juga mengungguli Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Apakah Jawa Timur ini menjadi salah satu daerah yang memang ingin ditaklukan? Ya, saya kira semua mengerti dan memahami bahwa memang masyarakat Indonesia dominan ada di Jawa. Jadi sering disampaikan, tidak bermak, sambingkan provinsi lain, tapi kalau ingin menang harus kuasai Jawa. Dan Alhamdulillah, Pak Prabowo berdasarkan survei, unggul di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini sesuatu yang baik dan bergabungnya dengan PKB juga mungkin ini pertanda yang baik. Partai Gerindra Partai Nasionalis yang religius dan Partai PKB adalah Partai Religius yang Nasionalis. Insya Allah, mudah-mudahan segera bergabung juga Partai Golkar. Mudah-mudahan juga Partai PAN bisa bergabung sehingga empat partai yang ada di parlemen ini dan mungkin juga partai-partai lain dan juga partai-partai yang di luar parlemen bisa bersama-sama untuk membangun bangsa negara di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Sudianto. Baik. Terkait dengan dukungan dari PKB, Pak Riza, apakah ada kemudian semacam syarat yang diberikan oleh PKB terkait dengan ada kemudian yang muncul nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo misalnya? Ya, tentu semua partai ingin pimpinannya Ketua Umumnya ikut mendapat kesempatan menabdikan kemampuannya kepotensinya dedikasinya bangsa-bangsa negara sebagai cawapres maupun sebagai cawapres jadi sesuatu yang baik saja kalau PKB juga mengusung Muhaimin Iskandar Ketua Umum Caimin sebagai cawapres dan nanti tentu akan dibicarakan dengan koalisi besar begitu juga nanti kalau memang berkoalisi insya Allah dengan Golkar dan Golkar mengajukan Erlangga Hartato sebagai cawapres itu juga akan dibahas bersama begitu juga mungkin Pak Julki Pihasan dengan PAN-nya dan semua jadi sekali lagi pembahasan cawapres akan dibahas bersama-sama dengan para pimpinan Ketua Umum yang bergabung Bapak Prabowo tidak akan memutuskan sendiri sekalipun dia sebagai cawapres beliau tentu pasti akan berdiskusi berdialog dan mengajak para pimpinan Ketua Umum yang bergabung dalam koalisi untuk menentukan cawapres yang terbaik tentu yang terbaik adalah untuk kepentingan bangsa negara untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan partai kita masing-masing baik artinya rencana koalisi besar ini masih terus berjalan ya Pak Riza ya tentu koalisi besar terus dibangun koalisi besar boleh namanya koalisi kebangsaan boleh apapun namanya kita ingin terus memperkuat kekuatan-kekuatan partai publik yang ada di publik ini untuk bersama-sama membangun bangsa negara tidak berhenti sampai dengan batas akhir pendaftaran di KPU kita akan terus bersilaturahmi bertemu berdialog berdiskusi dan mengajak bersama-sama membangun bangsa dan negara komunikasi dengan partai Golkar sejauh ini bagaimana Pak Riza karena kita tahu dari hasil Munas Golkar partai Golkar ingin agar Pak Erlangga yang menjadi capres oh iya itu kan semua partai yang baik tidak hanya partai Gerinda partai Golkar PKB hampir semua partai juga ingin mengusung pimpinannya atau keumumnya menjadi capres terkira itu suatu yang baik dan memang harus begitu partai harus mempersiapkan kader-kader terbaiknya tampil sebagai capres maupun sebagai cawapres jadi itu suatu yang baik dan sah namun demikian karena kita membangun suatu koalisi bersama tentu capresnya hanya satu dan cawapresnya juga hanya satu jadi nanti kita serahkan pada para ketua umum untuk mendiskusikannya dan membahas kita bersama baik artinya apa yang akan ditawarkan dalam koalisi besar ini kepada partai Golkar jika nantinya tetap Pak Prabowo yang menjadi capres dari koalisi ini ya tentu kriteria kualifikasi dengan cawapres adalah tentu selain tarat-sarat administratif yang diminta tarat-sarat konstitusi sesuai regulasi tentu harapan kita bersama hadirnya cawapres nanti tidak hanya sebagai pelengkap tapi juga menambah suara bagi kemenangan Bapak Prabowo dengan cawapres nanti dalam koalisi bekar nanti sehingga hadirnya cawapres juga bisa muakili keinginan dan harapan seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan kabarnya Pak Prabowo juga berencana menemui Pak SBY apa yang akan dibahas Pak Riza ya Pak Prabowo itu punya hubungan yang baik sejak lama dengan Pak SBY dan silaturahmi tidak pernah berhenti terlebih lagi Pak SBY Demokrat juga memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang lalu jadi saya kira kalau sekarang kita terus membangun silaturahmi terus memjalin komunikasi ini sesuatu yang baik sekalipun mungkin pada akhirnya Partai Gerwad menentukan pilihan capres yang lain tidak berarti kita harus memutus silaturahmi justru komunikasi justru harus terus kita ditingkatkan sekalipun kita berbeda pilihan tapi mudah-mudahan saja pilihan kita bisa kembali bersama di pemilu 2024 Pak Riza saya juga tertarik dengan Anda sempat menyampaikan prediksi bahwa Pak Prabowo nanti akan head to head dengan Pak Ganjar di 2024 mengapa ada nama yang tidak disebut di sini Pak Anies Baswedan Pak Riza saya tidak pernah bilang head to head dengan Ganjar terus tidak tidak pernah bilang tidak head to head dengan Pak Anies yang saya sampaikan adalah ketika ditanyakan oleh media wartawan bagaimana hubungan dengan PDIP saya sampaikan hubungan Partai GPD sangat baik sama-sama Partai Nasionalis yang peduli pada kepentingan rakyat kecil kemudian juga saya sampaikan memang ada keinginan banyak orang Partai Gerindra dan Partai PDIP itu bisa bersatu mengusung satu pasangan calon tapres maupun jawapres namun demikian karena Partai Gerindra sudah memutuskan mengusung Pak Prabowo sebagai tapres sejak tahun lalu dan baru-baru ini Pak PDIP mengusung Pak Ganjar tentu kita bisa kompetisi secara sehat secara baik dengan pasangan manapun termasuk dengan pasangan calon dari PDIP dan tentu juga dengan Pak Anies Pak Prabowo sendiri sudah menyampaikan di banyak kesempatan siap berkompetisi dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies untuk bersama-sama kompetisi yang baik kompetisi yang sehat dan konstitusional semuanya kata Pak Prabowo adalah putra putri terbaik bangsa hari kita saling menghormati jangan menjelekan satu sama lain hari bersinergi bersama untuk membangun bangsa negara siap berkompetisi dengan siapapun baca pres nantinya ya Pak Riza tapi terkait dengan dukungan PKB apa sebenarnya keuntungan terbesar bagi Partai Gerindra dan bagi Pak Prabowo dengan adanya dukungan dari PKB ini Pak Riza ya PKB kan tadi partai religius nasionalis partai gerinya partai nasional religius jadi saling melengkapi hadirnya Partai Gerindra bagi PKB melengkapi hadirnya Partai PKB bagi Partai Gerindra juga melengkapi jadi dua kekuatan partai ini yang berbeda namun tetap satu jadi saling melengkapi Alhamdulillah kalau nanti insya Allah bergabung partai golokan akan lebih kuat lagi lebih baik lagi kalau nanti PAN bergabung lagi Alhamdulillah akan lebih kuat lagi lebih baik lagi begitu juga partai-partai lain nanti akan bergabung tentu akan lebih baik lagi hari kita laksanakan kita jalankan kontestasi demokrasi kontestasi politik ini secara baik sehat dengan niat untuk kepentingan bangsa dan negara selain Partai Golkar benarkah koalisi Gerindra PKB juga sedang merangkul part polonon parlemen Pariza PSI dalam hal ini yang sempat disebutkan ya insya Allah kita juga tidak pernah mengesampingkan apalagi mengecilkan semua partai-partai politik adalah baik semua partai adalah kuat semua partai punya niat yang baik niat yang sama ingin membangun bangsa negara untuk itu apakah partai itu ada di parlemen maupun non-parlemen tentu kita ingin terus bersilaturahmi dan bersinergi bersama baik kami terus menunggu tentunya dinamika politik ini terima kasih Pak Ahmad Riza Patria Koordinator Sekberelawan Prabowo Presiden sudah bergabung bersama kami